selamat pagi, siang, sore, malam semuanya seluruh siswa-siswi Bapak di pelajaran seni budaya ini Bapak akan menjelaskan satu materi baru yang sebenarnya belum pernah sempat Bapak jelaskan secara umum kita masuk ke yang namanya seni teater mungkin dari kalian yang pernah dengar dari waktu SD, mungkin SMP, mungkin SMA mungkin ada yang pernah juga Bapak untuk yang pertama ini Bapak tidak akan menjelaskan terlalu panjang ya karena ini hanya sebagai pengantar aja dulu jadi apa sih seni teater itu terus fungsinya apa, unsurnya apa dan jenisnya seperti apa pengertian seni teater jadi kalau secara harfiah gitu ya secara etimologis teaternya itu sendiri cuma hanya berarti tempat atau gedung pertunjukan nah seni sendiri kan kalian tahu seninya kemudian teater itu hanya berupa tempat dan gedung jadi seni teater secara kesenian yang berada di dalam gedung harfiahnya gitu lah ya cuma kalau misalkan secara artinya yang arti luasnya gitu ya arti luas ada arti sempit arti sempitnya drama atau perjalanan ini seseorang yang dipertunjukan di atas pentas gitu kemudian arti luasnya peran yang dipertunjukan di depan banyak orang intinya ada drama ada perjalanan hidup ada cerita intinya ada cerita seseorang yang ditampilkan di depan banyak orang atau dipentaskan di depan banyak orang bedanya teater sama drama itu apa kalian juga sering dengarkan drama itu apa gitu ya teater juga apa gitu drama biasanya di mungkin di pelajaran Bahasa Indonesia juga ada gitu ya perbedaannya tuh sebenarnya sangat-sangat tipis yang sebenarnya beda tapi isinya sama-sama juga jadi kalau teater berkaitan dengan langsung pertunjukan kemudian drama itu berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang enak dipertaskan jadi di dalam teater ada drama nggak Pak? ada karena drama itu kan ada apa kaitannya dengan peran dengan naskah yang namanya dipertunjukan teater itu pasti ada peran dan pasti ada naskah gitu walaupun tidak ada naskah pasti ada peran ada sosok peran yang mau menunjukkan atau menceritakan sesuatu dalam sebuah pementasan gitu kemudian fungsi seni teater secara yang sekalian juga pernah tahu gitu ya dari musik kemudian rupa kemudian tari gitu ya fungsinya tuh kurang lebih hampir sama ini secara umum ya ada yang sebagai upacara upacara kan kalian tahu sendiri upacara-upacara tertentu di daerah-daerah tertentu kemudian media ekspresi juga kan termasuk bentuk seni jadi mengekspresikan diri gitu ya dengan menggunakan media teater jadi media teater itu berarti ekspresi diri yang berupa apa? berupa apa? berupa keaktoran atau peran kemudian teater sebagai media hiburan tentu saja untuk menghibur di media pendidikan media pendidikan ini sebenarnya juga kurang lebih juga sama dengan musik juga ada media pendidikan tari juga ada media pendidikan jadi intinya kekompakan kerjasama yang harmonis gitu ya ini seni yang benar-benar teater tuh melibatkan segalanya musik ada mungkin di rupa ada di kostum ada gitu ya di tarian digerakan ada kemudian di musiknya juga ada gitu ya jadi saling berkaitan kemudian unsur-unsur seni teater unsur-unsur internal tentu saja yang namanya teater pasti harus ada unsur-unsurnya kalau tidak ada unsur-unsur ini akan berjalan tidak sebetulnya bisa saja tapi kemungkinan besar tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada salah satu unsur teater harusnya semua lengkap unsur teater itu harus ada aktor, naskah, pentas, sutradara, kostum aktor tuh ya orang perannya gitu ya ada ya gimana cerita memulai kalau aktornya aja gak ada kemudian ada naskah ada cerita ada 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 dramaturgi atau ada alur cerita gitu yang disusun melalui naskah baik ada dialog ataupun tidak kemudian pentas itu adanya komentasan kalian itu misalkan ngobrol tentang sebuah cerita misalkan yang kalian perankan misalkan Malin Kundang tapi tidak ada komentasannya tidak disebut teater hanya mungkin disebutnya drama saja atau membaca naskah saja gitu kemudian ada sutradara yang juga mengarahkan artinya ini ceritamu seperti apa mulainya seperti apa gitu ya di tengah-tengahnya seperti apa gitu arahnya mau kemana endingnya seperti apa itu kan peran sutradara juga yang menentukan alur cerita kemudian ada kostum kostumnya juga tentu ada peran pasti ada kostum tidak mungkin ada dua peran gitu ya dengan kostum atau mungkin beberapa peran yang kostumnya sama gitu ya pasti harus beda nah unsur eksternal teater disini bapak nulisnya hanya satu ya staff produksi karena sebetulnya staff produksi itu banyak ada kru ada lighting ada ada apa tata rias terus tata apa tata lampu juga sama lighting tadi kru ada stage manager ada floor manager gitu ya itu banyak banget fungsinya jadi intinya ada yang apa menata lampu pertunjukan ada kru dimana sebetulnya aktor itu hanya bermain fokusnya ke bermain aja gitu beda dengan staff produksi yang mungkin mengatur dekorasi artistik panggung yang narik wing gitu ya yang mengatur kursi penonton mungkin yang juga tadi sutradara di belakang sutradara juga banyak mungkin ada yang tim make up di belakangnya gitu ya ada yang mungkin time keepernya untuk mengatur waktu untuk durasi gitu ya karena banyak banyak sekali macamnya kita akan mungkin akan berbicara staff tentang staff produksi ini di lain pertemuan aja intinya banyak yang pokoknya semua unsur pendukung teater ini tapi di belakang panggung yang bukan kalian lihat secara kalau kalian nonton teater itu sebetulnya gak kalian perhatikan gitu sampai mungkin detail terkecil mungkin keamanan juga itu adalah usur eksternal teater kemudian jenis teater berdasarkan zamannya ini zamannya dari zaman dulu kita di Indonesia sampai zaman sekarang mungkin dari 1600 1700 mungkin teater itu sebetulnya sudah ada ya di dunia gitu ya kita ambil contoh simponnya itu yaitu di Indonesia misalkan seni teater tradisional modern dan contemporan tradisional itu yang kayak gimana sih tradisional itu masyarakat dari masyarakat aja kuncinya kalau kalian tau musik tradisional kuncinya dari masyarakat begitu pun juga teater sama dari masyarakat tari juga sama dari masyarakat jadi ciri-cirinya keunikan dalam fisik gitu ya serta latar settingnya latar settingnya itu sederhana tidak terlalu banyak artis yang megah atau segala macam kemudian selalu dengan diimbangi dengan pesan-pesan moral atau nilai-nilai luhur jadi lokal wisdom lah kearifan lokal gitu karifan lokal tentang daerah tertentu di Indonesia kan banyak gitu ya karifan lokal karifan lokalnya Sunda dengan Jawa pun sudah beda gitu ya kemudian kebanyakan dia lakukan itu improvisasi jadi naskahnya tidak saklek seperti ini untuk peran gitu kemungkinan banyak sekali improvisasi nah beda halnya dengan modern modern disini sebenarnya gak menggunakan lagi pakem yang seperti tadi nilai luhur gitu ya tentang budaya pure aja tentang pertunjukan intinya tentang pertunjukan tentang sebuah cerita yang diangkat gitu ya kemudian alur ceritanya juga mutlak gitu ditentukan oleh Sunda Dara oleh tergantung oleh naskah gitu oke oleh penulis naskahnya misalkan Sunda Dara Sunda Dara menentukan bahwa ceritanya harus gini semua pemain harus diikutin gitu terkadang juga jarang sekali gitu untuk menambahkan improvisasi artinya nambah-nambah naskah gitu jarang bukan berarti tidak ada tapi jarang gitu di modern kemudian fungsinya juga pure untuk hiburan ada kritik-kritik sosial gitu ya ada juga bisa gitu disini kebanyakan dialognya juga sesuai naskah namun tetap boleh untuk improvisasi dalam momen-momen tertentu gitu dalam batasan-batasan tertentu tentu saja di bawah arahan Cotradara gitu ya contohnya drama musikal kalau tadi tradisional tuh wayang orang terus ketoprak kalau kalian gak tahu nanti silahkan google link atau nanti bapak kasih linknya kemudian drama musikal kalau kalian pernah nonton drama musikal jadi ada setengah nyanyi gitu kemudian nah ini yang menarik ini kontemporer ini yang sangat kekinian jadi seni teater yang emang menyasar pada jumlah penonton atau penunjukan yang megah jadi memang sangat spesifik gitu ya ditunjukkan untuk pesan-pesan pesan-pesan yang memang benar-benar apa ya implisit dan eksplisit gitu benar-benar spesifik tentang teater kontemporer ini adalah teater yang kekinian lah gitu kontemporer itu artinya sangat baru gitu ya di atas modern sebetulnya modern pun udah dikatakan baru tapi kontemporer itu udah sangat baru gitu nah ciri-cirinya sebetulnya idenya tuh langsung spesifik spesifik dari situ pribadi gitu jadi ini kita lepasin lagi malah justru untuk bertujuan untuk hiburannya gitu sebetulnya untuk hiburan secara umum teater itu semuanya juga sama sebetulnya untuk hiburan tapi memang kontemporer ini memang tujuannya untuk menyampaikan ide atau gagasan yang sangat spesifik gitu ya tadi ada pesan-pesan yang implisit dan eksplisit gitu ya menggunakan bahasa nasional untuk semuanya juga sama bahasa nasional terus pesan-pesan juga pesan-pesan sutradara atau pesan-pesan dari teater ini itu sangat spesifik untuk penonton langsung gitu ya targetnya tuh langsung ke penonton gitu ya maksudnya makanya penontonnya mungkin penonton bukan penonton-penonton yang orang umum yang mungkin yang orang-orang umum penikmat teater enggak ini orang-orang mungkin yang penggiat para penggiat penggiat teater yang sudah tahu bagaimana unsur-unsur teater atau mungkin petunjukan-petunjukan teater yang segala macam gitu jadi memang spesifik gitu ini memang khusus untuk penonton-penonton yang sudah sangat paham dengan teater gitu ya banyak contohnya misalkan ada yang persembahan tribute teater kemanusiaan gitu memang spesifik gitu bukan yang teater mungkin kalau drama musikal drama musikal Beauty and the Beast misalkan drama musikal Night of the Opera misalkan jadi memang spesifik aja gitu kalau itu mah untuk orang hiburan kalau yang modern tapi kalau yang kontemporer itu lebih sangat spesifik lagi sub apa ya segmentasi lagi gitu sama orang-orang sama orang-orang yang datangnya juga dan penikmatnya kemudian jenis-jenisnya nih jenis-jenisnya mungkin kalian pernah lihat juga sering sebenarnya nih sering bersinggungan dengan kita seni teater itu cuma tanpa disadari mungkin kurangnya atau sedikitnya apresiasi gitu ya sehingga kita juga jarang sekali nemu lagi seni teater atau pertunjukan-pertunjukan teater yang sebetulnya sering ada di sekitar kita mungkin mungkin di televisi mungkin harusnya sering kita lihat nah yang pertama ada seni teater boneka kalau kalian tahu apa ya kalau zaman bapak sih ada namanya boneka Susan ya dia tuh sebetulnya sudah pertunjukan sebuah seni teater melalui boneka gitu ada pemeranan gitu di tokoh di boneka itu yang sebetulnya dimainkan oleh manusia juga cuma tokoh dan perannya ini dimainkan oleh boneka bedanya itu aja kemudian ada drama musikal drama musikal yang otomatis tadi contohnya yang seperti di teater modern gitu memang sangat modern memang ceritanya juga kaitannya tentang hal-hal baru mungkin cerita tentang anak sekolah mungkin kalau kalian pernah dengar petualangan Sherina itu juga salah satu ada drama musikalnya yang juga yang dibuat gitu kemarin di Jakarta jadi sangat modern gitu dan memang unsur-unsurnya juga banyak sangat menghibur gitu kalau misalkan kalian pernah dengar kemarin bahasan bapak yang paduan suara gitu yang show choir itu kurang lebih hampir sama dengan drama musikal tapi ini memang ada dialognya ada ceritanya tapi mengedepankan juga musiknya gitu ya mungkin ada gerakannya tarinya koreonya gitu jadi bukan hanya cerita tapi ada unsur-unsur lain yang membantu salah satunya mungkin musik karena kan musikal kemudian ada teater gerak teater gerak sebenarnya jenis teater yang sangat dialognya minim jadi kalau kalian pernah bapak kasih lihat di sekolah gitu ya ada pertunjukan yang bapak kasih lihat pertunjukan musik namanya storm ada yang pukul-pukul koran ada yang pukul-pukul gentong ada yang pakai sapu nah itu adalah sebetulnya udah termasuk seni teater gerak atau bisa juga dengan disebut seni teater drama musikal gitu karena berkaitannya dengan musik gitu kan permainan tepuk gitu yang telah bapak kasih lihat tapi memang gak ada dialognya kuncinya itu aja tidak ada dialognya disini contohnya sebenarnya ada pantomim gitu kalau kalian pernah pantomim yang mukanya putih yang gerak yang dicet yang mungkin seperti badut yang segala propertinya itu serba imajinasi itu sebetulnya contoh seni teater yang gerak gitu minim banget gitu dialognya kemudian yang terakhir seni teater dramatik dan dramatik ini gak terakhir yang keempat seni teater dramatik itu kurang lebih hampir sama menurut bapak gitu ya ke arah tradisional disitu jadi memang ada pakem-pakemnya yang seni teater dramatik itu tidak dilebih-lebihkan tidak ditambah-tambahkan kurang lebih harus sesuai dengan apa yang tertulis di naskah gitu misalkan menceritakan tentang contohnya misalkan ada seri teater dramatik ini misalkan menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia dimana jaman Soekarno misalkan gitu ya bertemu dengan para-para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia nah kurang lebih bakal sama gitu dialognya hampir sama gitu tidak dilebih-lebihkan mungkin ada sedikit gitu ya yang namanya estetik yang namanya teater juga tetap harus menghibur gitu ya tapi itu tuh yang namanya dramatik itu sangat-sangat dikedepankan gitu jadi memang bener-bener dialognya harus sesuai gitu ya harus sesuai dengan naskah yang aslinya bahkan tidak boleh ada improv gitu tanpa improv sama sekali gitu bahkan gitu ya jadi sesuai nyata terhadap isi cerita gitu biasanya yang diangkat kemudian yang terakhir teatrikalisasi puisi teatrikalisasi puisi ini sebenarnya teater yang sebetulnya kalau misalkan Bapak Kira sih dikit-dikit hampir-hampir mirip kayak monolog ya gitu ya karena berdasarkan karya sastra puisi gitu ya sebetulnya monolog juga enggak-enggak berdasarkan karya sastra puisi tapi ini tuh yang jadi patokan sebagai ceritanya itu adalah dari karya sastra puisi jadi dari puisi gitu ya tentang pandangan tentang puisi itu tersebut gitu ya sifatnya tuh mempresentasikan apa yang ada di puisi gitu ya jadi puisi ini misalkan satu puisi misalkan tentang rasa cintanya kepada ibu gitu misalkan jadi memang penggambarannya ketika dia membaca puisi itu ada teatrikal di belakangnya gitu teatrikalisasinya tuh mungkin ada gerakan mungkin ada peran-peran lain ada tokoh-tokoh lain yang sedang mengelili yang menunjukkan menggambarkan bahwa itu adalah penggambaran rasa cinta seorang anak terhadap ibu berdasarkan karya sastra puisi tersebut nah gitu jadi sebenarnya teatrikalisasi puisi itu tergantung puisinya juga apa kemudian tergantung pertunjukannya juga apa biasanya teatrikalisasi puisi ini diselimkan pada teater-teater pertunjukan teater yang sebetulnya berkaitan gitu maksudnya misalkan ada teater modern yang memang sudah menceritakan tentang satu cerita kemudian ada tiba-tiba satu segmen dimana teaterrikalisasi puisi ini hadir karena ada puisi yang memang berkaitan dengan teater utama jadi memang macam-macam padigasinya kalau teater gitu ya ini secara umum aja secara umum sebagai wawasan kalian oh ada beberapa macam teater yang ada di Indonesia bahkan di dunia kita ngomongin sejauh ini sementara segini dulu nanti akan Bapak lanjut di materi teater yang berikutnya Bapak mau kasih lihat contoh ini ada contoh satu nah ini sebenarnya bukan kaitannya bukan teater ya tapi ini kalau kalian tahu ini siapa aktor ini Reja Rahadian jadi sebenarnya aktor Indonesia yang sebenarnya kita semua udah tahu mungkin filmnya banyak banget jadi sebuah keaktoran gitu ya apa skill keaktoran yang dia miliki dari peran yang pertama peran kedua peran ketiga dia macam-macam perannya udah ada yang jadi terakhir tuh Habibi Ainun juga kan oleh Reja Rahadian gitu ya jadi memang skill keaktoran ini sebetulnya tidak semua orang dimiliki gitu seperti halnya kayak orang jago main musik gitu peran juga tidak semata-mata ah gampang kok tinggal peran ini no gak ada skill yang harus dilatih ada dedikasi yang harus ada waktu yang untuk didikasikan ada dedikasi untuk film itu sendiri atau untuk keaktoran itu sendiri gitu memang harus membutuhkan waktu dan memang butuh pengorbanan gitu sebetulnya untuk memerankan satu peran film aja gitu jadi gak semata-mata ah gampang udah bisa jago aktor udah bisa jago akting gak satu film no gak sebetulnya untuk kelihatan gitu ya maksudnya jagonya atau mungkin begitu tingginya gitu ya skill si Reza Rahaden ini bisa mainin film apa aja gitu ya dari berbagai film yang dari film komedi mungkin apa film drama gitu ya jadi memang kalau memang orangnya memang sudah tahu bagaimana dia berperan bagaimana gitu ya apa ilmu keaktoran ini gitu ya dia miliki dan bagaimana dia harus menempatkan dirinya pada satu cerita dan kemudian di cerita lain gitu jadi emang ini sebuah contoh gitu ya baik sebenarnya juga banyak orang yang memang perannya itu bisa kemana-mana bisa di teater modern di teater tradisional gitu banyak juga yang memang seperti itu gitu ya maksudnya dalam keaktoran dan dalam seni peran gitu oke itu aja nanti akan bapak lanjut di materi-materi yang lainnya nanti setelah itu kita masuk ke teater yang nomor dua terima kasih